Pembersa polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku pembunuh bayi yang dikubur di perkarangan rumah secara tak layak. Pelaku tak lain orang tua sang bayi mengaku tega melakukan hal keji karena malu melahirkan tanpa suami. Inilah rumah tempat ditemukannya lokasi kuburan bayi yang dikuburkan secara tak layak di perkarangan rumah dengan lubang hanya 10 cm. Keberadaan kuburan bayi terungkap setelah warga melihat adanya gundukan tanah yang sebelumnya tak pernah ada. Para tetangga mengaku terkejut atas kasus ini karena kesehariannya keluarga YN berperilaku baik dan biasa bergaul dengan warga sekitar. Hanya saja salah satu anak YN yang menjadi tersangka pengumuran bayi tersebut belakangan memang jarang terlihat. Keluarga baik ya Bu? Baik, keluarga baik. Keluarga baiknya masukin di mata Ibu seperti apa? Baik. Nggak ada pernah apa-apa. Baik, Alhamdulillah baik. Dari segi agama segala macam Bu? Ya baik. Baik ya Bu ya? Baik. Bergaulah kalau dari situ ya? Iya. Nah maksudnya semua terkejut, nggak nyangka gitu. Yang kami pikir pun yang ke situ bukan dari rumah itu. Kalau mati kami. Iya. Jadi orang Ibu tahu ada bayi itu kemarin gimana ceritanya? Karena ada di luar-luar ini rame-rame. Ada di rame-rame, saya kebetulan di dalam rumah. Nah terus ada, oh ada apa itu gitu. Nah terus? Nah jadi saya apa, sudah tak ada lagi sisi orangnya, sudah tak ada lagi apanya. Cuma tinggal cerita aja. Ceritanya gimana Bu Ibu dapat? Ceritanya ya ada bayi. Polisi akhirnya mengamankan tiga orang penghuni rumah tempat ditemukannya bayi yang dikubur secara tak layak tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap tersangka penghubur bayi tersebut berinisial UM 21 tahun, salah satu anak YN. Kepada polisi, UM mengaku terpaksa menghubur bayi karena malu, lahir dari hasil hubungan di luar nikah. UM juga mengaku bayinya telah meninggal saat dilahirkan sendiri di dalam kamar mandi rumahnya. Polisi masih mendalami kasus ini dengan menunggu hasil autopsi karena curiga terdapat sejumlah kejanggalan bekas penganiayaan pada jasad sang bayi. Kita sudah mengamankan, terduga, dan saat ini kita masih mendalami dalam proses penyelidikan, serta menunggu hasil autopsi nantinya. Jadi bersabar dulu. Jika terbukti adanya unsur penganiayaan, tersangka yang juga ibu sang bayi akan dicerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, AINews melaporkan. Terima kasih.